Selamat datang kepada peserta sosialisasi hakikat indirektual. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati, Prof. Ibu Anjir Smito sebagai Direktur Demitra dan Inkubator Bisnis, lalu Pak Iwan Kirawan dari Komisi Banting Dewan Cipta, General Haku Kain dengan Direktual. Kemudian Pak Mersi, saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Yang akan menjadi langsung berkita pada hari ini di Ketikaan Sosialisasi Hakai. Baik, untuk menyingkat waktu, percara ini akan langsung dibuka oleh Direktur Demitra dan Inkubator Bisnis. Saya persilahkan kepada Prof. Ibu untuk menyampaikan konten. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mohon maaf suara saya tinggal sedikit, karena saya benar-benar berkena batuk kontan, nanti karena telah menjadi sakit yang berbicara. Mohon maaf, saya terima kasih kepada keadirannya ibu-ibu dan keadaan-keadaan sekalian, terutama beberapa negara yang akan memberikan materi. Tapi yang perlu kami sampaikan dari HUI adalah beberapa pandangan target terhadap depan dan mohon tidak secuma. Jadi mungkin kalau boleh saya sampaikan, kondisi HUI, mari kita bandingkan dengan benchmark yang tinggi, daripada kita cari yang berbicara, kita cari yang berbicara sekalian yang tinggi dan di US. Posisi kita ini ternyata jauh dari di US. Posisi kita ini ternyata jauh dari di US. Rasio mahasiswanya tidak lebih sama, cuma mahasiswa internasionalnya ternyata jauh. Sementara kita punya program internasional. Nah, rasio pengajar mahasiswanya, ya beda tapi tidak terlalu jauh. Jauh masiswa internasionalnya, ini per tahun 2012, cukup sekali, kita 157, berdasarkan skopus, kalau kita lihat indeks skopus, kita katakan ini, itu seperti Indonesia, atau administrasi Indonesia, di media sebut itu, kalau kita kasih NUS, 4300, kalau kita kasih Maido University, nanti kita temukan 1500. Jadi sepertinya kita ini sekitar beberapa ini. Kalau dengan Maido University, jadi kita cuma 10-11 persen. Pada posisi 2012. Cuma patennya kita 77, mereka 363. Kudi sangat concern terhadap, bukan hanya aplikasi, yang sekarang kita akan diskusi dari ini. Tapi yang lebih penting adalah komersialisasi dari paten itu sendiri. Jadi harusnya produknya ternyata, dan komersialisasinya bisa menghasilkan kelimaan 20-20. Saat kita keluar, dan kita ditetapkan sebagai pemerintah, berarti kebunung seperti yang lalu, sebetulnya kita harusnya tidak hanya mengatakan kebenaran pemerintah kepada BDM, tapi juga kenapaan lain-lain dari salah satunya komersialisasi. Jadi peranti, ibu Bapak, sekalian itu sangat kunci, penting untuk pemerintah. Kalau kita lihat dari jumlah dibagi setia, dan jumlah sangat jauh, apa-apa kalau kita lihat, kita hanya 9 megal, kalau di sana sampai 3.000, dalam satu tahun. Dan tentunya keragian tinggal, tentunya hasilnya seperti itu. Tapi kalau mau efisiensi, jika dibagi saja, publik 3.000 dibagi 4.000, jadi satu publik aset ini nilainya berapa, dibanding 9 megal, jadi 157. di dalam ketemu efisiensinya, daripada prinsipnya, dan hanya mereka melipat, sehingga mereka mampu untuk memproduksi seperti itu. Kondisi publikasi masih jauh dari situ. Ini gambaran yang terlalu terlihat, ini sebenarnya memang menggambarkan dari skopositum, antara publikasi, dan juga universitas, itu kenaikan publikasi dalam 5 tahunan, itu hanya sekitar 10-11 persen. Jadi kalau tadi 4.000-an, sebenarnya sebelumnya juga 11 persen atau 10 persen lebih tinggal. 15 tahun lebih tinggal dari sebelumnya. Jadi MUI juga begitu. Tapi kalau kita biarkan trend seperti itu, maka selamanya, mau 10 tahun lagi, saya personal yakin, kita tidak akan mengejar sama sekali, kondisinya sama. Untuk itu targetnya harus ditingkatkan. Sebagai informasi, penerima hibah, apa namanya, Haki atau apapun, itu jumlahnya se-UI itu sangat sedikit. Mungkin bisa kita lihat nanti, gambarannya ya. Berikut. Ini jumlah yang kenaikannya dari masing-masing universitas berdasarkan tahun. Jadi sebenarnya tidak terlalu, berarti kita kadung tinggi, kita sudah kadung rendah, kurang lebih begitu. Ya, begitu. Nah, untuk itu ke depan, kita akan ubah. Moga-moga ini juga menjadi polisinya rektor yang ke depan, dan juga rektor yang sekarang, bahwa berdasarkan baseline aplikasi patent dan hak cipta dari berbagai fakultas, kondisinya data dasarnya seperti ini. 72. Maka kita coba dengan baseline itu, targetnya proporsional, kita tingkatkan, supaya kita mengejar lebih tinggi. 183. Kami yakin akan sulit memang untuk mendapatkan tiga pertambahan dan seterusnya, tetapi kalau kita tidak mencoba itu, maka kita akan tetap bertinggahan. Nah, sebenarnya, ini harus ada satu pandangan sendiri, pokok-koknya saya salah, tapi kalau menurut saya, sekarang di banyak fakultas yang melihatnya, tanggung jawab patent dan seterusnya, itu adalah tanggung jawab PAU. Kalau saya, kalau saya sebagai dosen, saya merasa itu adalah tanggung jawab saya, karena saya adalah pemeliti. Bisa nggak saya mempengaruhi busikan satu saja, dan saya untuk ui. Kalau ibu dan bapak sekalian juga punya pikiran yang sama, saya ingin memberikan gambaran jumlah dosen, berikut, dan di target aplikasinya 177, berikut, gambaran dosen yang nggak ada, oke, saya kasih. Gambaran dosen, gambaran dosen, itu ada 2.200, yang ubi HNN dan PNS. Belum lagi pengajar-pengajar, kalau punya pengajar, sebentar 4.000 lebih, ambil aja kita pakai 2.200. Ternyata ubi kasihnya 157, dan dari 157 itu, ada yang tidak 10 persen, 1 persen ada yang 3, ada yang 4, sama satunya yang 3, ada yang saya, sehingga saya tahu, kalau sebenarnya 157 sudah tidak dikontribusi oleh 157 orang. Kalau kita punya 2.200, silahkan ambil angkat, 10 persen, 50 persen orang kolektif, harusnya kan 100 persen pemeliti, tapi mungkin karena bukan pengajaran dan sebagainya, sehingga tidak bisa memeliti, atau tidak punya pengalaman dan sebagainya. Jadi tugas pengatuan adalah, menjubah fakultas seharusnya, dan itu adalah targetnya dekan yang baru nantinya, adalah targetnya dekan, bahwa kalau bisa, setiap dosen, satu penelitian satu tahun, kan begitu. Semoga-moga penelitian tahun ini, sama tahun depan, sama tahun ikutnya, selalu dapat, dan kalau bisa judulnya, jangan diubah-ubah. Karena dalam konteks patent dan ciptaan, kalau judulnya berubah, kan pelitiannya belum selesai, belum jadi produk, sudah ganti topik lagi, tergantung apa yang dikasih, dan seterusnya. Maka kita tidak pernah, sampai pada tujuan, menghasilkan sebuah produk, yang bisa di patentkan. Karena waktu membuat ide-nya, mengusurkan, itu kan semua harus, dilihat dari sisi itu. Jadi kalau ibu-bapak sekalian, bisa fokus ke situ, mengambil tanggung jawabnya, dan berusaha mencari danannya, mungkin dibantu dengan DJI-KI, dan akhirnya kita bisa, diperlukan yang lebih banyak, dan fokus. Sehingga akibatnya, akhirnya jadi, sebuah produk, yang bisa dikastarkan, sebagai panggung. Karena kalau, kita hanya penelitian, dan publikasi, ini sebenarnya, cerita-cerita publikasi ini, hanya sekitar ilustrasi saja. Kalau orang yang mau bikin produk, biasanya akan di publikasi. Kalau mau publikasi, daftarkan dulu, setelah dalam posisi berdaftar, baru di publikasi. Kenapa harus di publikasi? Karena tersebut yang bisa lagi di patentkan. Ini adalah strategi juga. Tapi analoginya, saya selalu mengatakan, produk penelitian kita saja, kecil. Para yang penelitian patent, itu kan dasarnya adalah peneliti biasa di dunia, yang biasanya publikasi. Lama-lama dia mulai berpikir, masalah yang harus bikin produk sesuatu. Namun itu, saya meran, saya nggak mau publikasi. Karena saya mau, ujungan saya kepatnya. Dan mau saya komersialkan. Memang baik-baik saja, tidak membuat pemilikian, atau menantaran patent, dalam kegiatan yang hanya kum. Karena kalau hanya kum, di tempat kita mencuri banyak patentnya, dan mayoritas belum komersial. Kita mau cuci budang, semoga itu bisa komersial. Kalau nggak bisa komersial, kita akan serah diberbali kepada masing-masing pemilik, untuk membiara, karena membiarkan membayar. Artinya, kita nggak bisa membiara lama, kalau itu memang tidak layak komersial. Jadi cepat segera kita menubah ruang, untuk bikin sesuatu yang memang diperlukan. Nah, layak komersial itu apa sih sebenarnya? Jadi, kalau kita mau mengejar, kita tinggal, publikasi yang mau diperbanyak, dan sebagainya, gambaran globalnya kita bagus, agar kita akan naik. Apa sih artinya lagi yang maik berada pembangunan Indonesia? Menurut saya nggak ada. Kecuali kalau publikasi atau kehadiran kita buat, adalah yang memang diperlukan dengan pembangunan Indonesia. Sebagai contoh saya ambil juta, penelitian nano, secara teori dan loginya bagus. Indonesia perlu apa dalam konteks nano? Kalau konteksnya adalah membuat obat, dalam ukuran nano, obat yang tertentu, dilakukan oleh beberapa peneliti dan beberapa sektor, sehingga terjadilah obat itu dalam ukuran nano, baru itu kemacamannya. Tapi kalau hanya cuma nano dalam cat, tapi nggak ada orang yang meneliti tambahannya, maka nggak akan jadi cat yang diperlukan oleh Indonesia. Tapi kalau pun jadi cat, apa betul itu adalah prioritas nasional? Jadi harusnya waktu mau pemilik itu sudah mengambil, lihat dulu list-nya prioritas Indonesia. Indonesia itu apa sih masalahnya? Over population, tangan, kesehatan, dari kesehatan atau penyakit dan apa-apa. Jadi harusnya mengambil titik-titik penting di situ, yang strategis, dan kalau pemilik adalah berkelanjutan sampai produk, baru kita nanti jumlah maternya seperti mendekati US, dan bisa komersial. Itu kalau pemerintahnya pun juga terbuka untuk mengambil miliknya universitas. Jadi secara umum itu saja yang ingin kami sampaikan, belum lagi ada masalah yang nanti boleh didiskusikan, pada saat komersialisasi dengan status kita ini PTN pihak, itu apakah hak komersialisasi, di mana mungkin dananya berasal dari DOPTN. Berarti kan pemerintah punya stake di situ. Boleh nggak dikomersialkan dan yang mendapatkan keuntungan dengan skema universitas yang ada, berbagi dengan pemilik. Bisa-bisa nanti pemerintah ujung-ujungnya setelah melihat logo komersial, kan dananya dari kita. Nah kita juga perlu, sehingga akhirnya matep, lama, dan akhirnya nggak komersial. Jadi itu adalah tantangan-tantangan di depan yang harus kita hadapi, tapi lepas dari itu, mencayang kemudian dibagi aja masing-masing, bisa nggak kita membuat pemilikian yang menghasilkan PTN, karena pemilikian itu harus kompetitif di setiap tahun, terdana, karena kalau nggak, nggak akan selesai. Itu saja tantangan dari kita semua. Selain, saya yakin kalau orang yang biasa ini PTN, lebih biasa yang sudah biasa meneliti dan mempublikasi semua maupun internasional. Jadi kita mungkin akan kekurangan jumlah artikel yang berpindikasi, tapi mungkin akan dapat ada yang lebih tinggi. Atau kita akan menggali orang-orang yang selama ini, pada putri tidak aktif atau dormen, menjadi peneliti aktif dan berkontribusi pada pemilikian, sedangkan yang senior, yang biasa meneliti berpindah kepada badan atau hajita. Mungkin itu secara umum strategi, kalau kita nggak melakukan itu, dan pimpinan mungkin, atau di fakultas juga pilihatnya lewat tanggung jawabannya PAU, maka nggak akan tercapai. Jadi itu harus jadi targetnya tadi ke fakultas, ditarik ke departemen, ditarik ke orang. Nah kalau satu orang, itu-untungan sergana, 2.200, satu orang 100 juta penelitian per tahun saja, dan itu artinya kita sudah mendapatkan Rp220 miliar setahun. Padahal revenue-nya ini keseluruhan, terutama dari POP, 7 juta hingga 70 persen, Rp1,6 triliunan. Jadi Rp220 itu adalah kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaannya UI. Nah dari situ, ambil aja dari 2.230 persennya saja yang mampu postak publikasi dalam setahun, itu artinya 690 publikasi. 690 itu jauh di atas 157. Jadi kalau kita mau loncat, cara pendekatannya adalah ambil aja yang menjawab sebagai tanggung jawab pribadi, kami akan berjalan-jalan untuk melakukan itu. Ambil kalau yang 30 saja berhasil kayak gitu, bayangkan kalau semuanya, kan kita semua komunitas dalam setahun. Semoga kita akan jumpa, bukan pilihan saya. Mungkin itu saja, saya enggak ingin berlama-lama karena saya dengar transparannya daripada pembicaraan cukup panjang, mudah-mudah waktunya cukup untuk bisa ikutkan Bapak saya yang berlintasi dan mendapatkan pemahaman sehingga waktu pendaftaran betul-betul agaknya dan Indonesia. Baik, terima kasih juga dari kami. Silahkan untuk ke acara. Terima kasih selamat pagi. Terima kasih. untuk kata-kata sempurna dari Direktur Pemeteran dari Buker Bisnis. Selanjutnya, langsung kepada penyampaian materi di sesi yang pertama ini mengenai hak cipta dan hal-hal yang lain terbaik dengan aplikasi pendaftaran dan sebagainya. Saya persilahkan kepada Pak Iwan. Waktu dari Pemeteran dari Buker Bisnis. Terima kasih. 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 Kita mengikuti kenentuan yang ada di situ Menurut konvensional dan waipu Konvensional ini di Swiss Yang mengatur bahwa aktivitas itu Tinggul sejak pertama kali Bukan kembali Itu yang minimum Ini yang standarnya ya Tapi kalau mau datang boleh Exeter tadi ada termasuk Ekonomi dan lain-lain Konvensional memberikan perlindungan Terhadap pelaku pertunjukan Produk rekaman Jadi gini Akcipta itu haknya yang berlapis-lapis Kayak dalam film Misalnya ada yang bikin buku Ayat-ayat cinta Karena dia bikin pencipta buku itu pencipta Tapi kalau dia bikin film Ada lagi Ada sutradaranya sendiri Ada pemain filmnya Ada yang bikin lagunya Nah itu berlapis-lapis gitu Jadi beda-beda sendiri Diatur dalam Semua dihitungi Kebunikannya Lanjut Yang tadi termasuk pelaku Aktor Aktor performan Belagi bahasa Inggrisnya Lanjut Lanjut Nah ini Kursus pembangunan Konografi terjadi Terlapas ini Kursus mengatur Kebunikan Atas pelaku Dan produser rekaman Yang saya bilang tadi Disamping diciptain sendiri Dilundingi Produser rekamannya Juga dihitungi juga Nah ini masih Masih Inggris tadi Ini adalah Pergunaan cipta di Indonesia Ya karena kita dulu Masih dikelola kolonial Belanda Dulu namanya Autor Rek Atau Autorite 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 Adalah Konten sama Itu pengarah Atau Cipta Lanjut Sejarah pengaturan Cipta Dari jalan Belanda Terus keluar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 82 Terakhir Dibuat Tahun 2000 2002 Lanjut Nah ini Konsibernya Dari Lanjut Nah ini produk-produknya Mungkin film Dan buku Yang populer Di masyarakat Lanjut Ini lukisan Nah ini Aktor Aktor Jaman dulu Pak Tang Cengbok Lanjut Nah ini kita Masuk lagi Dengan keputusan Pasir jenis Nomor 18 Mengadopsi Konten Cipta Sifat Cipta adalah Hata benar Hat milik Atau kaya Ini berubah dengan Rumpuk kebelakangan Nanti lagi Lanjut Luangnya Perlindungan Hata cipta Ya berubah karya sastra Seni Hidup pengetahuan Perlindungan rekaman Penyiaran suara Dan itu lagi Karya-karya Karya-karya Bisa berubah Bentuknya buku Program komputer Pamflet Perwajaran Karipulis Drama Kuliah Vidato Alat peraga Untuk pengetahuan Pendidikan Atau ilmu Tauan Lagu Musik Drama Jadi Ini hubungannya Kalau ini pengen Apa revenue-nya Menurut Bukan hanya dari aplikasi Tapi dari ini Juga bisa Jadi Maksud saya Keilmuan kan Bukan cuma eksakta Ada juga Yang ilmu sosial Mungkin dari Kebudayaan Ekonomi Hukum Silahkan Memberi kontribusi Kepada Negara Melalui Lembaga Pendidikan Jadi Bukunya Bisa ditatangi Nah Jangka waktu Perlindungan Hata ini adalah Semua hidup Ditambah 50 tahun Jadi Kalau Penciptanya Telah meninggal Tambah 50 tahun Tapi sekarang Trendnya udah Ubah Di Indonesia Jadi ditambah 70 tahun Kenapa? Karena Amerika curang Jadi gini Logisnya kan Udah Udah meninggal Nah terus Kalau gak salah Baru tahun berapa Itu Tahun 90-an Udah habis Jadi kan Bisa dikopi Tanpa bayar Karakter Dota 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 Jadi Dimonopoli lagi kan Artinya Artinya Uang juga Untungnya Duit Nah kita juga Karsana Medeka Nanti direvisi yang baru 70 tahun Maksudnya apa? Apabila nanti Pencinta Sudah meninggal Kan Anak cucunya Bisa merasai Dapat royalti Dapat hak ekonomi Amerika Jadi itu Tentang Dinasari 70 tahun Minimum Itu 50 tahun Standar minimum Dari WIPO Jadi Lebih Boleh Kurang Boleh Artinya Kalau 50 Dari WIPO World Direct Property Organization Itu Penyimpannya adalah Tentangnya Seumur hidup Ditambah 20 tahun Kurang dari itu Tidak boleh Lebih boleh Nah ini Kalau Pertunjukan 50 tahun Kalau tadi Buku ya Beda-beda Tekanan suara 50 tahun Kalau Siaran Privilegisi Aturan 20 tahun Jadi Beda-beda Lainan Tergantung Apa Pengalian hak Bisa Dialikan Secara Keluaris Iba Wasya Atau Tertulis Bajanya Berdata Hak cipta Yang dimiliki Oleh Negara Ini Hak cipta Maksudnya Kayak Sani Tradisional Mungkin Lebih Folklore Ya Apa Namanya Batik Toraja Atau Sani Batak Kita Kayak Akan Ini Dengan Budaya Budaya Ini Gak Boleh Dimiliki Oleh Sebagian Karena Juga Kalau Istilah Jangan Berasa Ini Publik Domain Merik Masyarakat Bersama Tapi Dikelur oleh Sudara Amin Ya Ini Dautor Dautornya Pendaftaran Ciptaan Sifatnya Karena Bukan Wajib Jadi Pasukarela Amin Dimiliki Diminukan Dalam Dautor Ditolak Apabila Dalam Pemeriksaan Dikami Ternyata Sudah Pernah Sebelumnya Atau Mirip Nanti Kita Panggil Apa Ini Menurut Kenyak Sekarang Gini Kalau Soalnya Kita Khas Juga Beda Misalnya Pak Kuswara Dan Saya Sama-sama Nambar Gajah Kan Beda Mungkin Sama-sama Gajah Tapi Viewnya Beda Yang Ini Punya Pak Kuswara Ya Itu Pak Iwan Sendiri Jadi Ada Kekasannya Yang Terkait Artinya Yang Saya Film Tadi Ada Hubungan Dengan Misalnya Dalam Suatu Film Ada Hak Dari Pengarang Bukunya Kaya Cinta Siapa Habibur Rahman Terus Ada Suha Siapa Itu Terkait Ada Ada Pemain Filmnya Aktor Penyanyinya Lanjut Ini Pelaku Petunjukan Penyanyi Seperti Yang Seperti Tadi Untuk Tidak Terkait Ini Haksin Bagi Buku Untuk Memperbanyak Penyiarkan Petunjukan Dari Produser Keuangan Suara Jadi Saya Mau Cerita Sedikit Menenai Sejarah Kita Kalau Di Masa Kita Lebih Komunal Bapak Ibu Dari Bari Dibual Sebenarnya Bila Kuali Kuali Lebih Ke Basar Dia Di Bukun Bunya Saya Orang Lain Kalau Di Kita Di Bali Seorang Kita Patung 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 Patani Kita Seorang Tetangga Kepada Kepada Kampung Biar In Aja Susah Sosialisasi Dalam Konsep Main Lain Bu Bukun Gauteng Raya Kepada Kepada Kampung Dan Dia Bila Bukan Cepertan Saya Bisa Dari Gambar Ramayana Cerita Wayang Dibikir Patung Dia Bila Saya Cuma Bukir Aja Kalau Dibikir Misalnya Aku Dijual Sama Orang Bule Tetangga Ini Juga Gak Marah Kalau Diorang Bule Biar Domb Jadi Lebih Ke Individual Proper Gila Pelaku Itu Sama Seperti Pelaku Maksudnya Yang Ada Nari Ada Pengarang Larian Tapi Penarinya Segeri Punya Hak Untuk Harus Dibayar Disebut Namanya Ada Kompribusinya Ini Diatur Dalam Peraturan Personal Diatur Diatur Rekaman Suara Diatur Gambar Film Seperti Yang Saya Diatur Ada Seterurah Nyer 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 Aporat Seperti Pelaku Pertunjukan Dibidun Nyer Produs Rekaman Sama Seperti Yang Tadi Diatur Dalam Undang Undang Pas Pas 9 Undang Nomor 19 2002 Linsesi Linsesi Umum Dan Linsesi Paksa Linsesi Wajib Kalau Linsesi Umum Kalau Linsesi Wajib Seperti Kalau Dipakai Itu Kalau Ada Obat Yang Bermanfaat Untuk Negara Negara Dapat Untuk Itu Nanti Akan Dijelaskan Lebih Lengkap Oleh Pak Marfero Linsesi Lanjut Linsesi Linses Nomor Dibagi Dua Yaitu Linsesi Non Exklusif Dan Linses Exklusif Linses Paksa Ata Wajib Yang Diatur Dalam Undang Undang Sosoran Dibagi